Intro Sebelumnya si gawe Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis Gratis dan gratis Sebelumnya si gawe Hai guys selamat malam Kali ini kita masih membahas tentang Aglo Nema Kali ini saya mendapat kiriman Dari Pelapak Di salah satu Online shop Salah satu online shop Memang karena Jarak ya Karena Tempat saya adalah Kabupaten Kepunggung Trout Yang noto D ini adalah Daerah yang sangat jauh dari Bisa Ibu kota ya Dari Ibu kota dari Jakarta Karena Kabupaten Bola Laut itu adalah Paling utara Masih diingat ya Ada salah satu ikan Iklan produk Instan Dari Sabang Sampai Marauke Dari Timur Sampai ke Talau Nah oke Dari Barat adalah Sabang Timur Marauke Selatan Adalah Timur Dan paling utara Adalah Telaut Jadi Telaut itu Sangat jauh ya Kalaupun Kita naik Angkutan udara Kita ke Jakarta Itu dari Melongwane ke Menado Itu naik pesawat 45 menit Menado Makassar Sekitar Satu jam Satu jam 45 menit Makassar Jakarta Satu jam 45 menit Itu kalau naik pesawat Tapi kalau naik Kapal laut Ya lebih lama lagi Singkat cerita Kali ini Saya akan menceritakan Tentang bagaimana Saya membeli Agro Nima Lewat online Kali ini Agro Nima Malam hari ini Agro Nima itu Sampai di tangan saya Terekam di Data Perjalanan Dari Agro Nima itu sendiri Dimana saya Dimana pelapak itu Mengirim Agro Nima ke saya Tanggal 28 Agustus 28 Agustus Sampai di tangan saya Tanggal 7 September Jadi ada 9 hari Agro Nima pertama yang saya Beri itu Pride Sumatra itu Malah lebih lama 14 hari Ternyata Guys Ternyata Ketika sampai Di tangan saya Itu memang Sangat Tragis Kondisinya Dari 6 daun 6 daun 6 daun 3 daun 2 daun berwarna kuning 1 daun hampir mati Dan 1 daun lagi Busuk Dan saya melakukan treatment Perlakuan untuk menyelamatkan Agro Nima ini kebetulan Agro Nima ini Adalah jenis Sipsum Yang saya beli Agak Ya lumayan lah Agak mahal Menurut kantong saya Itu agak mahal Dan Sampai di tempat saya Juga Agak lama Malam ini Dan saya berusaha Pada malam hari ini Untuk treatment Karena Tidak ada lagi Waktu dan kesempatan Untuk Membiarkan dia Di dalam Bungkusan Atau di dalam Paket ya Di dalam Packingnya Sehingga Mau tidak mau Malam hari ini juga Saya harus bongkar Dan saya harus Lakukan treatment Treatment-treatment Yaitu Dimana saya Apa namanya Membongkar Melihat Memperhatikan Saya buka akarnya Ternyata Akarnya Juga Hampir Membusuk Di sini saya melihat Rupanya Masih bisa diselamatkan Masih bisa diselamatkan Tapi Daun-daunnya juga Dari 6 daun 4 daun Yang sudah tidak Diselamatkan Ini saya pangkas Saya pangkas Kemudian Batangnya Saya cuci Yang perlu dipertikan Adalah bahwa Saya menggunakan Vitamin B1 B1 Dan Fungsida Saya menggunakan Fungsida Saya cuci daunnya Saya cuci bersih Akarnya juga Saya cuci bersih Dengan campuran Fungsida Dan vitamin B1 Dalam Satu Tiga gayung Saya menggunakan Dua Dua takaran Dua takaran Tutup dalam Dari Vitamin B1 Ini agak Dosis tinggi Karena memang Perlu Kemudian Saya rendam Saya rendam Di air Air Fungsida Dan air B1 Campuran Fungsida Dan B1 Selama Dua jam Dua jam Kenapa harus Dua jam Karena memang Agar supaya Aglonema ini Tingkat Stressing yang Sangat berat Dimana dia harus Melalui perjalanan Yang sangat jauh Lama Sembilan hari Sehingga Sehingga Tingkat Stressing Sangat tinggi Dan Tentu Saya harus Melakukan Treatment Dengan Merendam Dalam Vitamin B1 Yang Gue tutup Dalam Selama Dua jam Nah Kebetulan Sekarang Sudah Dua jam Dua jam Ini dia Hasilnya Saya akan Angin-anginkan dulu Setelah Direndam Selama Dua Jam Selama Dua jam Saya Mengediakan Media Nah guys Untuk media ini Saya takut Jangan sampai Dia Busuk Saya tidak Mencampur Dengan Tanah Atau Kompos Jadi Murni Sekam Dan Kokopit Atau Serbuk Gergaji Ya Serbuk Gergaji Dan Sekam Sekam Mix Ya Dimana Ada Setengah Apa namanya Sekam Yang Dibakar Dan Sekam Utup Satu Banding Satu Jadi Saya Mix Kemudian Campur Dengan Kokopit Atau Serbuk Gergaji Kemudian Tidak Lupa Saya Sudah Masukkan Furadan Saya Sudah Masukkan Furadan Ya Guys Ini Oke Nah Untuk Menghindari Daunnya Agar 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 Jangan Sampai Gelontor Atau Jangan Sampai Terurai Karena Jangan Sampai Terurai Karena Akan Mempengaruhi Struktur Daripada Daun Itu Ketika Pasti Daun Ini Akan Layu Pasti Dia Akan Layu Karena Ketika Dia Layu Dia Akan Terbiasa Dengan Dia Akan Membengkok Dan Ketika Dia Segar Kembali Dia Posisinya Untuk Kembali Ke Itu Akan Berubah Berubah Bentuk Jadi Kita Akan Lakukan Treatment Bagaimana Caranya Supaya Ketika Dia Tidak Layu Lagi Posisinya Tetap Pada Posisinya Tetap Tegak Atau Tetap Berdiri Dia Tidak Jatuh Oke Dia Tetap Berdiri Sehingga Kita Harus Membuat Topangan Oke Mari Kita Buat Topangan Nah Topangan Bisa Apa Saja Bisa Dari Plastik Dari Bambu Tapi Kebetulan Ada Mainan Mainan Yang Sudah Bekas Ini Saya Gunakan Untuk Menjadi Topangan Oke Oke guys Seperti ini Kita Bikin Tumpangan Kemudian Terakhir Kita Siram Dengan Misida Dan Jadi Upayakan Dia Jangan Ditunggu Kering Jangan Sampai Dia Basak Kemudian Nempel Nempel Satu Daun Dengan Daun Lain Ini Akan Bahaya Ini Karena Akan Membusuk Jadi Kita Tunggu Saja Dia Sampai Kering Oke Guys Sampai Sekian Dulu Treatment Atau Perlakuan Ketika Kita Mendapatkan Kiriman Kita Berisik Ketinggian Mati Ya Karena Pengiriman Yang Lama Jangan Segan Segan Sekali Lagi Perakaran Itu Harus Kita Yang Inti Disini Adalah Kita Harus Berusaha Agar Supaya Ada Perakaran Baru Nah Disini Inti Perakaran Baru Yaitu Bawang Merah Kita Akan Lihat Progresnya Untuk 2 minggu Kedepan Kemudian Ada Perlakuan Fungsi Dadan Vitamin Vitamin B1 Serta Ada Topangan Oke Guys Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Video ini Bye Bye Bye